Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan Baru juga tadi saya live streaming Nih siapa nih Yang akan berselancar nih Yang akan kemudian Tuduh fitnah dan sebagainya Ternyata Sudah mulai bermunculan Kita simak sama-sama apa yang kemudian digiringkannya Bahkan dia menyebut-nyebut Nama Ganjar Pranowo Semprul ya Kita simak sama-sama nih Waduh Kalau bukan wanita Laki-laki ini GP itu kan Siapa yang punya inisial GP yang orang terkenal Ganjar Pranowo ya Tapi ya jelas gak mungkin Ini kan perempuan Dan statusnya seperti apa Sudah mulai terungkap Tapi tentu yang paling harus kita waspadai Yang harus kita antisipasi adalah Setelah ini Siapa yang akan terkena fitnah Ini bentuk kewaspadaan kita Karena kita belajar dari pengalaman Kita belajar dari pola yang sudah ada Kita lihat Beberapa Perempuan yang berupaya menerobos Ada menerobos kantor polisi Semua polanya mirip sama Berjilbab Pake cadar Iya kan Ini intinya kemana gitu Dan Seperti kita tahu Sesaat setelah berita ini muncul Bajar langsung Riuh Ya mendapatkan pesanan gorengan gitu kan Wah pesanan gorengannya lagi banyak nih Langsung Bekerjanya dengan mungkin ditambah Apa Menghayar Karyawan baru itu Karena saking Banyaknya pesanan untuk menggoreng Gila gak narasinya Saking bencinya kepada pemerintah Saking bencinya mungkin kepada kita-kita Dan kita-kita dituduh bazar Seolah kita memenyudutkan Islam Dengan ciri-ciri yang kemudian dia sebutkan Kita sangat akui Bahwa memang ada beberapa orang Di sebuah kelompok Yang ngakunya beragama Islam Tetapi Menerapkan ajaran Yang keliru Itu anda harus catat Jadi kita bukan benar-benar ingin menyudutkan Islam Tetapi kita ingin meluruskan kelompok Yang mengatasnamakan Islam Yang menerapkan ajaran menyimpang Ternyata memang terbukti Si perempuan ini Adalah diprediksi oleh pengamat teroris Sebagai anggota JAD Salah satu organisasi yang berafiliasi kepada ISIS JAD Dan Mirisnya saya Dia itu berstatus Sebagai mahasiswi Berasal dari Bandar Lampung Kita baca nih Beritanya ya Ini identitas wanita penerobos istana merdeka Ternyata berasal dari Bandar Lampung Berstatus mahasiswa Terungkap sosok identitas wanita Bercadar hitam Yang menerobos masuk ke istana Kepresidenan di Jakarta Jalan Medan Merdeka Utara Pada selasa 25 Oktober 2022 Saat ini wanita bercadar Yang menerobos masuk ke istana Tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian Ketika diamankan oleh kepolisian Wanita bercadar tersebut Membawa senjata api Diduga jenis FN Mengenai kejadian ini Beredar sebuah foto di media sosial Yang merupakan sosok wajah wanita Di balik cadar melalui akun twitter yang lain Dalam foto tersebut terlihat Wanita bercadar tersebut Telah diamankan dengan cara Membrogol kedua tangannya Selain itu Terlihat Raut wajah wanita tersebut Terlihat Ketakutan Ketika dirinya diamankan oleh petugas Dilansir dari Coma.id Wanita tersebut berinisial GF Dia Slewengkan GF Ganjar Pranowo Pendukung Anis Yang lahir di Bandar Lampung Berstatus sebagai mahasiswa Masih mahasiswa ya Usai peristiwa penerobosan wanita Bersenjata api tersebut Kapolda Metro Jaya Irjenpol Padil Imran Mengungkap Situasi dan kondisi Di sekitar istana Merdeka Dikatakan Irjenpol Padil Imran Saat ini Situasi di istana Merdeka Di jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat Kondisi Jadi saya ingin mengatakan Itu kan jelas Kata pengamati Meskipun belum dipastikan ya Belum dipastikan Itu terindikasi Dari ciri-cirinya Anggota JAD Jaringan Ansarul Daulah Yang satu kali lagi Berafiliasi ke ISIS Dan kita tahu JAD itu Orang-orangnya Ngakunya Orang-orang Islam Maka disini Kita sebetulnya Bukan ingin Menyudutkan Islam Bukan Tapi memang kita Harus mengatakan Bahwa orang yang Mengatasnamakan Islam Yang membabi buta Melakukan Kekonyolan Atau Kebiadaban Atau Kebejatan Itu Tidak sama sekali Mewakili Ajaran Islam Jadi kan mereka Suka salah tanggap Ketika kita Kemudian Ya katakan Mengkritik Habis-habisan Atau bahkan Sampai Menyudutkan Itu bukan Kita benci Islam Tapi kita Benci kelompok Yang mengatasnamakan Islam Yang mengatasnamakan Ajaran Islam Tetapi tidak sesuai Dengan yang Yang seharusnya Ayo dong Kalau misalnya Kemudian kita Mau bersama-sama Melawan Orang-orang Yang punya Paham Radikalisme Atau bahkan Terorisme Tidak seperti itu Dokterasinya Anda malah Nudul kita-kita Sebagai orang Yang dibayar Untuk kemudian Berbicara Kalau seperti ini Terus Ya kapan Orang-orang Yang Punya Pola pikir Serta perilaku Sengklek Itu akan sadar Sementara Di sisi lain Mereka ada Yang membela Di lain pihak Mereka ada Yang menyudutkan Dan satu lagi Berhenti Anda Misal seperti Padli John Dan kawan-kawannya Yang menganggap Bahwa Pemahaman terorisme Atau bahkan terorisme Itu gak ada Di Indonesia Nyata ada kok Nyata ada kok Dan kita harus Akui itu Supaya ada Kesadaran Untuk Mencegahnya Kalau kita Tidak mengakui Itu Maka kita Tidak akan ada Kesadaran Untuk mencegah Paham ini Berkembang Menyusup Kesetiap Anak bangsa Kasian Saya melihat Perempuan ini Secara wajahnya Kasian Ya Coba Motif apa Yang mampu Menggerakkan Seorang perempuan Apalagi Seorang mahasiswi Motif apa Yang mampu Menggerakkan Dan memang Kita harus Akui Sama-sama Banyak loh Di kampus-kampus itu Mahasiswa Mahasiswa itu Yang terpapar Paham ini Paham radikalisme Paham terorisme Adalah Dan bisa jadi Salah satunya Si wanita ini Karena Satu kali lagi Pengamat Terorisme dari Aceh Itu mengatakan Bahwa dia Terindikasi Dari Pakaiannya Ini anggota JAD Mudah-mudahan Negara kita Aman Dan damai Serta Cara berpikir Dan sikap Keagamaan Orang Indonesia Itu benar-benar Mampu menjadi Rahmat Bagi segenap Alam Rahmat Bukan hanya Bagi manusia Tapi bagi alam Semesta Dan Satu lagi itu Poinnya Stop dong Bulang Kita ini Buzzer-buzzer Kita mah Gak dibayar Sama sekali Serius Gak Gak dibayar Gak ada bayaran Spesial pun Dari pemerintah Untuk berbicara Itu gak ada Karena Jujur Saya merasa Tersindir Karena Memang Tadi saya Angkat itu Dan Saya sangat Sudutkan Perempuan itu Dan Memang Saya sudutkan Kepada Kelompok Tertentu Tapi Bukan Berarti Ketika Saya Menyudutkan Perempuan itu Kepada Kelompok Tertentu Saya Menyudutkan Islam Enggak Saya Menyudutkan Orang Atau Kelompok Yang Mengatas Namakan Islam Yang Mengatas Namakan Sedang Menerapkan Ajaran Islam Tetapi Sebetulnya Bertentangan Gitu Itu Pemahamannya Biar Biar Selesai Kita Semuanya Berbangsa Dan Berkegara Dan Jangan Anda Kemudian Menyebutkan Siapa Yang Akan Kena Fitnah Mestinya Kan Narasinya Mari Kita Ungkapkan Sama Sama Siapa Orang Yang Ada Di Balik Perempuan Ini Jangan Ngomong Fitnah Fitnah Si Enggak Ada Yang Dipitnah Siapa Yang Dipitnah Dan Satu Poin Kunci Utama Jangan Sampai Anda Menganggap Bahwa Ketika Pemerintah Atau Siapapun Aja Yang Menentang Gerakan Sebuah Kelompok Yang Mengatas Namakan Islam Yang Memang Gerakannya Itu Merusak Ya Yang Memang Satu Gerakannya Merusak Sebagai Kita Itu Atau Pemerintah Itu Benci Islam Bukan Cuma Benci Kelompok Orang Yang Mengatas Namakan Islam Paham Ya Mudah-mudahan Bisa dipahami Dengan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima